Oke guys, ketemu lagi bersama gue Avanti di enjoyaja.com Camek Kau dong kalau misalnya pakai bubur ayam Tim aduk ya Karena gue mau makan salah satu tim bubur yang makan buburnya itu diaduk guys ya Kali ini nyasar di salah satu tempat lokasi Ini nyempil banget ya guys ya Ya mungkin temen-temen ada yang udah pernah makan disini Ataupun ada yang sudah tahu makan bubur disini guys ya Ini lokasinya tadi gue masuk dari buta buahnya Green Garden Di sebelahnya itu ada jalan masuk Nah nanti ada perempatan itu ke kanan Nah masuk itu ada ini nih guys Tuh Ada yang jualan bubur ayam Mas Bejo Ini ada jukang mie ayam juga nih Mie ayam diva 22 Jadi temen-temen yang mau mampir kemari boleh coba guys ya Ini cocok banget buat sarapan pagi Oke kita lihat menunya ya Camek Ini dia guys Nyempil di bawah pohon DPR Ini ada juga mie ayam diva 22 nih guys ya Jadi kalau temen-temen yang mau makan bubur boleh Mau makan mie ayam juga boleh guys ya Nanti temen-temen boleh pilih Sekarang kita mau cobain ini nih guys Mas Bejo Bubur ayam Wah ini juga lagi siap-siap sih ibunya nih Tuh mantap tuh guys Nih Kita langsung tanya-tanya sama mas Bejo Ini kayaknya udah lama nih mas Bejo jualannya Ini mas Bejo langsung kan? Iya Betul Udah lama mas Bejo jualannya? Lumayan Lumayannya berapa? Udah 2000 Sama sekarang udah 2023 2023 Berarti udah berapa tahun ya? 23 23an tahun ya Mantap banget Ini lokasinya bilangnya di daerah apa nih? Daerah Kedoyak Green Garden Tuh Kedoyak Green Garden Perumahan ya? Ini perumahan yang disana ya? Ini perumahan Green Garden Ini guys tuh Masuk ke dalam Nah ini ada tukang mie ayam dengan bubur juga ya Ada soto Ternyata ada soto tangkar juga di dalam Mantap ini guys Jualan dari jam berapa mas? Dari jam 6 Sampai? Jam 10 sampai siang Kalau kadang-kadang jam 9 sudah pulang 9 sudah pulang Habis atau? Habis Habis Sekali bawa berapa banyak? Yang paling 8 liter lah 8 liter habis ya? 8 liter ya habis Ciri khasnya apa disini kalau buburnya? Ada yang bikin beda nggak sama yang lain? Oh ada yang spesial Apa tuh? Ada yang spesial kan Lengkap tuh Ada telur Ada hati ampla Terus yang biasa Ada yang bubur Plus cakwe Oh gitu Nah ini ayamnya model ayam Ini ini apa namanya? Suir-suir gitu ya? Suir-suir Ayam goreng Ayam suir Terus ini pakai cakwe potong tadi Terus ini Ada hati ampla Usus Satenya Satenya berapa nih? Ada 2000an 2000an Sama semua rata? Semuanya rata Ada kulit ada? Ada kulit ada? Oh kulit ada Ati ampla Usus Ada Tidak sedikit nih Ada telur Ini telur puyuh atau telur muda? Telur puyuh Telur puyuh Terus ada usus Terus ada usus Terus ada usus Ihh mantap ini guys Biasanya dipakai daun bawang Wihhh Cakep ini Seporsinya berapa mas Bejo? Seporsinya 13 ribu Terus kalau misalnya ada online atau apa enggak? Ada Gopoot Gopoot apa namanya? Di Gojek Namanya apa? Di gubur ayam spesial kari Mas Bejo Mas Bejo Oh ini pakai model kari ya? Kari Kari ini berarti di Ini ya? Kuah kuning ini ya? Kuah kuning ya Kuah kari ya Saya beda sama kaldu ya? Kaldu beda Beda ya Kalau kaldu pakai santan ini enggak Oh gitu guys Kadang-kadang kita suka salah sebut nih Kari sama kaldu Kalau ini kari Kari ayam ya Sopi ada grab Sopi ada grab ada Kalau gitu saya pesen satu porsi Ini sehari bawah 8 kilo ya Eh 8 kilo 8 liter sorry 8 liter Segini cukup? Oke boleh lah Karena masih paginya Nah ini dibilang Bumbu kari Bumbu kari ya Terus biasa pakai Itu apa tuh? Kecap masin Cuman boleh? Dikit aja Daun-daun boleh? Daun-daun boleh Daun bawangnya boleh yang banyak Itu daun goreng ya? Ayam boleh ya? Ayam boleh dong Nanti Nanti nggak pakai itu Nanti nggak pakai Bukan namanya bubur ayam Cakwe? Cakwe Siap Kacang pakai enggak? Kacang Enggak Enggak usah deh Selera ya guys Boleh pakai kacang Boleh enggak ya Kalau teman-teman hampir kemarin Uh Mantap Ditambahin Ini harganya? 13.000 13.000 Oke Kalau gitu saya tambahin Apa tuh? Sate-ate ampla aja Satu Ada-ate ampla? Ada Yang campur? Potong aja ya Potong boleh Jadi 15.000 Ini ya Siap Kalau ini jadi berapa nih Saya Udah Mantap 15.000 Sih HIPO Dikasih diskon Kuahnya lagi enggak? Kuahnya boleh lagi deh Boleh Sama kecap udah cukup ya? Kenapa? Kecapnya udah cukup Kecap sudah cukup Sambalnya Sambalnya nanti disana aja deh Jadi sate-sateannya itu Harganya Rp 2.000 Terus Apa namanya? Buburnya 13.000 Ya 15.000 Sudah kenyang guys Mantap banget tuh Wuhuu Wah Kerupuknya Jangan lupa nih Kerupuknya dipisah nih AC Pakai sambal nih guys tuh Sambalnya biasanya Kalau kita ya 4 sendok Enak ya ada suara ayam Oke guys Sudah Siap Megangnya Megang Gelas Cab Ya Jangan lupa Ini adalah kunci guys Yang bikin mantep bubur Sambal Oke Sebelum kita makan Kita berdua dulu ya Amin Ini buburnya Lumayan banyak juga Ternyata ya Karena tim aduk Jadi Sementara kita gak aduk dulu guys Karena mau cobain buburnya Bu makan ya bu Ini guys tuh Bubur Tipe-tipe buburnya Gak Gak encer Gak kentol Sedeng-sedeng guys Guri-guri ini tuh Karena ada Kuah Apa Kuah kari Sering salah Ngomongnya Bilangnya Selalu bilang Kaldu Kadang-kadang kaldu Ternyata ini kari Ayam-ayam suir Yang suka cakwe Boleh tambah cakwe Ataupun kacang Ini pakai cakwe guys Teman-teman yang mau kemari Boleh makan bubur Ada mie ayam Mie ayamnya baru berapa Empat bulan ya bu Baru empat bulan guys Teman-teman boleh cobain juga Mie ayam Mie ayam Udah banyak pelanggan Mie ayam diva Dua-dua Ya Hampir kemari cobain Dari jam berapa bu Jam 6 pagi Sampai jam 4 sore Wah Kalau hari migu Sampai jam 1 Wih mantep guys Jam 6 udah bisa makan Mie diva Ya Lokasinya nih kita cantumin juga Loh Satu kursi 13 Sama guys Makan Cambah cakwe enak Sekarang kita racit Komen di bawah Yang tim aduk Atau tim Tim gak aduk Kita tambahin sambal Kayaknya pedas nih Gue setengah dulu Gue setengah dulu Karena masih pagi Sudah diaduk Kayak di desa ya Ada suara ayam Karena bubur itu ada yang suka kecap Kecapnya sampe hitam Ada juga yang gak pake kecap Ada juga juga yang polos Ini adalah kurang pedas Tambah lagi Tambah lagi Suara ayamnya bikin kangen Tambah cakwe enak Kita dipes tambahan cakwe Tambah 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 cakwe Kalau yang pake kwe Ini Saya mau deh-boh deh Banyakan bubur di puncak Ya Tambah cakwe Tambah cakwe Tambah cakwe Tambah cakwe Oke guys Nah Ini dia tadi keseruan gue Makan bubur Di daerah Green Garden Masuknya itu dari Duta buah Ya guys ya Jadi disini ada Mie ayam Ada soto tangkar Ada bubur Ada warung Macem-macem guys ya Oke Terima kasih udah selalu nonton Enjoyaja.com Jangan lupa follow instagram kita di Enjoyaja.com Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa selalu Tersenyum berpikir positif Dan berbuat baik Senantiasa Salam Jame Sarapan pagi kenyang guys Mantap Wah Kebetulan ada yang mau Bungkus